Hai Assalamualaikum kali ini kita akan membuat bakwan kres dengan tepung kobe tepung yang sangat instan lengkap udah ada bumbunya tinggal pakai aja terus kali ini kita manfaatin bahan-bahan sisa yang ada di kulkas aja ya pakai wortel terus kembang kol di daun seledri dan daun bawang kacang panjang ada bayam terus ada kembang telang yang warna ungunya itu sangat cantik ini kita siapin air 250 ml kita campur dengan 200 gram tepung kobe tinggal diaduk-aduk aja sampai dia larut kemudian kita panaskan minyak lalu tinggal ambil adonan dan digoreng sampai warnanya itu menguning kalau udah tiriskan dan bakwan kres siap disajikan sangat crispy dan bumbunya juga tanpa MSG jadi sangat selamat menikmati